Dalam rangka pengembangan perusahaan dibutuhkan konsumen yang lebih banyak lagi. Untuk itu perusahaan daerah air minum, PDAM Tirita Kamuning Kabupaten Kuningan, kembali membuka pendaptaran calon konsumen baru, dan khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR. Untuk pemasangan sambungan baru dikenakan biaya sebesar 250 ribu rupiah. Berikut penjelasan Direktur PDAM Tirita Kamuning, Denny Erlanda SE MSI. Terkait MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, ini adalah program nasional dari sebuah PDAM yang punya air total capacity atau punya kelebihan air untuk konsumen itu ada dianggarkan di APBN sesuai dengan kemampuan BPN masing-masing. Alhamdulillah Sobat Kementerian, 2016 mendapat jatah MPR 2100. Tahapan-tahapan yang sudah dilalui sekarang sudah ke verifikasi BPKP. Dari verifikasi BPKP sekarang sudah mendapat laporan jadi 2017. Berarti dari 2000 melebihi target 17 konsumen. Insya Allah 2017 pun kita sudah mendapatkan lagi mendapatkan 2000 konsumen. Jadi Kabupaten Kementerian, setiap tahun mendapatkan minimal 2000 konsumen. Sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan edikator rumahnya rumah biasa, tidak rumah mewah, kemudian dari listrik, kemudian dari lokasi. Lokasi keumahannya itu dari pedesaan atau yang kurang-kurang kejangkau. Untuk 2017 arahan ke kecamatan mana Pak? Hampir seluruh, seluruh sahabat. Ya sasarannya daerah timur pertama ya. Dari mulai utara, Tepakaraja Parah, Kemudian Jawi, Ulrajum, Berawangi, ya sepetra-nya adalah kota Puningan, Kaldut Kudai, Kiliu Cilimus, kemudian Ramakuda, ikut semua program ini. Tapi sasaran di wilayah timur yang notabene bahwa setiap tempat itu selalu keberlangganan air. Persyaratan? Persyaratannya hampir sama dengan 2016. Jadi dengan minimalnya untuk listrik itu 950 sampai dengan 1200 itu bisa masuk PBR. Kalau infrastruktur kita lihat di lokasi apakah rumah mewah atau tidak itu langsung on the spot di lapangan. Karena awalnya itu verifikasi dari kita dulu baru verifikasi konsultan dan terakhir adalah verifikasi BKP.